Intro Sebagai upaya pencegahan bencana alam longsor lanjut di kawasan hutan Siregol, Komunitas Pecinta Alam Purbalingga menggelar bersama penanawan pohon di kawasan hutan Siregol, Desa Sirau, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, pada Minggu 31 Oktober 2021. Intro Mengutip dari serayunews.com, Ketua Harian Perhimpunan Pegiat Alam atau PPA Gasda, Taufik Katamso menjelaskan, Mereka menggelar aksi peduli longsor Siregol dengan penanaman pohon bersama yang diikuti oleh Lintas Komunitas Pecinta Alam Purbalingga. Kerusakan alam yang terjadi di kawasan hutan Siregol sudah sampai tahap yang memprihatinkan. Akibatnya sering terjadi banjir dan tanah longsor saat hujan deras beberapa hari yang lalu. Diduga kondisi tersebut disebabkan karena hutan yang gundul sehingga daerah resapan airnya berkurang. Koordinator aksi peduli longsor Siregol, Gunanto Eko Saputro, mengatakan, Pada kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 200 orang dari berbagai komunitas pecinta alam. Pohon yang ditanam adalah jenis vetiver yang bagus untuk penahan longsor, aren dan beringin untuk konservasi mata air, serta tanaman buah sirsak dan jambu biji. Bibit pohon yang ditanam merupakan bantuan dari Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau BPDASHL, serta sumbangan pribadi. Dengan menanam lebih dari 3.300 bibit tanaman, diharapkan bisa menjadi sumbang sih terhadap kelestarian alam di kawasan hutan Siregol.